untuk bagian bawah yang akan saya pasang dahulu adalah bagian gigi karena bagian gigi adalah bagian yang parten atau tidak bisa disetting untuk lubang giginya disini ini adalah poros yang menghubungkan gerakan dari porosorda utama ke gerakan maju-munturnya gigi selamat menikmati untuk bautnya disini baut ukuran sembilan jadi posisinya akan seperti ini jadi ini adalah penghubung gerakan dari porosorda utama ke gerakan maju-munturnya gigi ini berada pada posisi disini mungkin dilenggarkan sedikit dan baut ini nanti akan berada disini dan disambung dengan disini membuatkan bautnya seperti ini kita pasang porosnya dulu oke kita menyesuaikan lubang untuk giginya disini apakah terlalu ke kanan atau ke kiri untuk bautnya ini adalah ke ukuran 14 jadi ketika murnya sudah tepat murnya akan pada posisi tetap dan ini menguatkan bagian bautnya untuk murnya tidak boleh terlalu kuat karena kalau telannya kuat tidak tidak berputar terlalu kuat tidak berputar usai sama untuk hukum antara porosorda utama ke bagian poros untuk gigi ini murnya seperti ini ini bagian yang tidak ada teratnya disini juga tidak ada teratnya yang ada teratnya adalah bagian cujungnya untuk memasang laut ke sini saatnya ukuran 10 jadi ini masih longgar disini masih bisa diputar-putar disini belum dikuatkan masih bisa berputar untuk penyesuaian posisi disini untuk yang selanjutnya adalah pemasangan poros untuk gerakan naik turunnya gigi pada pada posisi ini untuk poros disini ini ada bagian untuk mengatur naik turunnya gigi ini posisinya seperti ini ada lubang kecil disini ini adalah lubang untuk kawat disini ini adalah lubang untuk bagian ini 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 bisa maju mundur seperti ini oke dan ini terhubung dengan bagian pengatur naik turunnya gigi ini tuasnya seperti ini ini jadi ini akan bergerak maju mundur seperti ini dan bagian ini terhubung dengan bagian seperti huruf Y di penyangga gigi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini masih longgar masih bisa dikisir jadi untuk nanti mungkin kalau sudah lengkap samanya baru kita akan menguatkan posisi ini dan posisi ini untuk bagian pengatur naik turunnya gigi disini ada tuasnya ini ada bagian yang menampil disini ini porosnya di sini dan ini adalah murahnya untuk meletakkan lat nya disini posisinya seperti apa ya seperti ini seperti ini mungkin porosnya tempat disini ada lubang disini untuk menjadi tanggung cimur disini lubangnya seperti ini murahnya disini murahnya disini selamat menikmati selamat menikmati untuk semuanya in selanjutnya kita akan memasang poros untuk memutar skoci ini adalah penghubungnya jadi nanti ada bagian ini ini adalah penghubung dari gerakan dari poros utama akan disambung di bagian ini dan bagian ini nanti akan menggerakkan bagian ini ini kotak ini disini ini kotaknya berada disini seperti ini kita akan memasangnya dulu untuk jenjah yang sekarang mungkin disini ada pasaknya ini model tidak ada pasaknya hanya dikuatkan dengan satu mur di sini ini belum dikuatkan masih longgar dan selanjutnya kita akan memasang bagian ini selamat menikmati 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 hanya tinggal kegian ini pasang sarangan penutup sarangan pengunci bagian bawah sudah terpasang yang volume adalah settingnya ini masih belum dikuatkan bagian ini juga masih belum dikuatkan karena ini settingnya pas ketika mesin jahit dicoba untuk menjahit selamat menikmati selamat menikmati